Selamat datang di Perspektif. Ada sebuah kabar yang mengembirakan, sebuah potret ya. Sebuah potret bagaimana pemimpin Indonesia itu bukan cuma memimpin satu pulau saja. Kenapa sejak dari dulu Jawa terus yang diprioritaskan. Nah, baru di era Jokowi-Dodo pembangunan begitu merata. Tidak ada yang jadi Jawa, Sumatera, ada tol, Kalimantan dibangun IKN, dan bahkan Papua harga BBM-nya disetarakan dengan Jawa. Itu baru pemimpin Indonesia. Dan kali ini Presiden Jokowi-Dodo merayakan Hari Anak di Tanah Papua. Ya ini mungkin, mungkin pertama kali punca harian nasional diajarkan di Papua dan dilaksanakan secara besar-besaran. dan anak-anak menikmati. Saya pun juga tidak mau memberi sambutan pidato karena ini adalah hari nanya anak-anak, tempat anak-anak berinteraksi, bermain, senang-senang. Saya rasa itu. Terima kasih Bapak. Tiap keempat baru sama anak-anak, aku ada ibu pesan, anak-anak. Sama Abadi? Pak tadi ada permintaan. Belajar. Belajar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Menarik ya, ada Hari Anak atau HAN. Yang keberapa nih coba saya cek dulu ya Hari anak yang ke-40 Yang dirayakan pada hari Selasa 23 Juli Itu dirayakan Jokowi Dodo di Papua Dan yang menarik adalah di perayaan hari ini Jokowi tidak pidato Alasannya menarik karena ini adalah hari anak-anak Kita pengen lebih dekat dengan anak-anak Lebih mendengarkan melihat mereka bermain, bernyanyi gitu ya Dan bahkan di event kali ini Jokowi itu ikut menari dengan anak-anak Papua Itu lucu tuh, Presiden tidak pidato Karena merasa ini tuh harinya anak-anak gitu Mencoba untuk membaur begitu ya Adik-adik boleh berdiri semuanya Ini akan menjadi tinggi yang terakhir Jokowi Tangan Pakua seru Lengsarnya Jokowi memakai topi rumbai dan noken Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Iryanan Jokowi Dodo Ibu Buri Ma'ruf Amin Beserta para Kabinet Indonesia Maju Dan anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju Atau Oase KIM Menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional Yang digelar di Istora Papua Bangkit Jaya Pura Provinsi Papua Tuh meriah sekali ya Dihadiri 2.600 penari anak-anak Dengan tarian khas Papua Ini Jokowi sampai bikin vlog nih Tuh banyak loh ini 2.600 penari anak-anak Ya kita melihat Kedepan Anak-anak ini harus betul-betul disiapkan Tidak hanya pintar Tidak hanya pandai Tetapi juga berwawasan dan berkarakter Kedepan harus Disiapkan Kepintarannya Kepandainya Kewawasanya dan karakternya Ya ini mungkin Mungkin pertama kali Puncak Hari Anak Nasional Diajakan di Papua Dan dilaksanakan Secara Besar-besaran Wah ini nih Ini pas pampres Pasti Bingung nih Gimana cara Ngamaninnya Karena sudah berbaur Seperti itu ya Pas pampresnya bingung Waduh gimana ini Gimana cara ngamaninnya Kalau sudah begini Saya tujuh Di tujuh Baru maju Wah diserbu Ini ada channel Satu quiz kali ya Waduh 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 lari Saya tujuh Di tujuh Baru maju Di tujuh Baru maju Kembali ke tempat dulu Kembali ke tempat semua Saya benar Kembali ke tempat Kembali ke tempat Nanti di tujuh Baru maju Nanti di tujuh Kalau di tempat lain Biasanya Jokowi Dodo Ngasih quiz itu Dibacakan pertanyaannya Kemudian Pak Jokowi bilang Siapa yang bisa Tunjuk tangan gitu ya Ini dibacakan pertanyaannya Langsung Anak-anak Papua ini Bada lari Entah mereka tahu Jawabannya atau tidak Kayaknya Lari aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Namanya Pak Jokowi Ini ilmu kehidupannya Klasik Itu loh Ilmu kehidupannya Tidak ada rumusnya Tidak apa-apa Tapi yang mati presiden Lu kan bukan presiden Jokowi itu Sampai sekarang Sampai menjelang Masa jabatannya habis Pengkritiknya itu Tidak habis-habis Gitu ya Dan Yang menarik adalah Tidak ada Ketika Jokowi dilaporkan Misalkan ada Banyak sekali gugatan Ke pengadilan Tentang Jokowi Entah dari aliansi Forum apa Atau persorangan Itu ada aja Yang menyebut Jokowi Ijazahnya palsu Di PT UN kemarin Juga Sudah selesai sidang Soal tuduhan Jokowi Melakukan praktek Politik dinasti Yang juga semuanya Itu gugur Jadi secara hukum Itu gugur semua Tuduhan-tuduhan Dan gugatan Kepada Jokowi Dodo Nah termasuk Yang paling getol banget Untuk mengkritik Jokowi Itu Roky Gerung Itu wah Sudah ultimate sekali Itu Roky Gerung Nah ini Menurut Analisa dari Bambang Pacul Roky Gerung itu Mengkritik Jokowi Dengan Bacaan-bacaan Buku dan literasi-literasi Tingginya Sedangkan Jokowi itu Lebih ke teori Pemahaman rakyatnya Jadi itu beda kelas Roky Gerung Boleh saja Bahasanya itu Tinggi Berlipat-lipat Kalimat-kalimatnya Ya kan Pedagang kata-kata Kata ini ya Deni Sitorus Nah kalau Jokowi Sudah beda kasta lagi Sudah beda level Kalau soal Jokowi Itu filosofinya Filosofi bagaimana Cara Memanage Indonesia Itu urusan beda Itu lebih besar lah Ngurusin orang se-Indonesia Provokasinya Timbulkan perpecahan Pembenci Jokowi Pantas Untuk dipidanakan Publik tampak Menunjukkan perlawanannya Kepada para pihak Yang kerap Menebar kebencian Dan provokasi Menyangkut Presiden Jokowi Banyak netizen Yang kemudian Menunjuk hidung Salah satu pelakunya Yakni F***** Yang juga dikenal Yang juga dikenal Sebagai kritikus Sekaligus Ex-aktivis 98 Orang stres Akibat semua upaya Usilnya Memfitnah Jokowi Gagal total Cuit akun Ex-at-deng 89 Para pembenci Orang nomor satu Di Indonesia ini pun Diakini ke depan Akan terjerat Kasus hukum Karena ulahnya sendiri Tembok kekuatan besar Berasal dari dukungan Mayoritas rakyat Kepada Jokowi Tidak akan goyah Oleh mereka-mereka Dan mereka Yang akan masuk Perangkap Jokowi Sebutnya Weh menarik Seperti yang saya bilang tadi Sampai hampir Masa jabatannya habis Para pengkritik Jokowi Itu gak habis-habis Ada aja yang mereka Coba cari celah Padahal secara survei Tingkat kepuasan Masyarakat itu tinggi Dan ketika Jokowi Belusukan tuh Uh Antusiasme itu Kalau kata MK Dari Jokowi Itu seperti rockstar Bukan lagi presiden Melihat atau Memotret Situasi Ketika rakyat Bertemu dengan Jokowi History sekali Kan gitu Itu buat para Pengkritik Ada aja celahnya Dan soal itu Ada beberapa Kejadian demo juga Beberapa Hari terakhir ya Yang mencoba untuk Menyebut Jokowi Sebagai presiden Atau pemimpin Yang gagal Tapi dibantah nih Sama netizen yang satu ini Kenapa sih Pak Jokowi Bisa di demo Permasalahannya apa sih itu Oh Pak Jokowi di demo Oh permasalahannya itu Sebetulnya kesalahan Presiden Jokowi itu Kenapa dia di demo Yang pertama Dia membubarkan EPI Yang kedua Membubarkan HTI Yang ketiga Dia membubarkan Petra Yang keempat Dia mengambil Saham prepot 51% Dan yang terakhir Dia Menjadi presiden G20 Menaikkan Pertama Nah itulah Andai presiden Jokowi Tidak melakukan itu Dia udah tidur Banyak Oh gitu ya Pak Tiap hari Karena orang-orang Yang tadinya kaya nih Dengan Di Petra Yang kayak di prepot Sekarang udah Apalagi banyak Yang disetok Nikel disetok Nelit disetok Keluar Orang kaya udah Klepek-lepek Nelitanya sekarang Dari luar semua Dimodalin tuh Karena apa Orang-orang Enggak kebagian Bukin Nikel Enggak kebagian Sawit Enggak kebagian Batu bara Semuanya dikuasai Oleh Indonesia Sesuai dengan Perintah dari Undang-Undang Dasar Bahwa Alam semesta Tambang dan isinya Semua Milik rakyat Indonesia Itu yang membuat Oke Pak Terima kasih banyak Saya jadi paham nih Iya ya ya Jokowi di demo Karena ada beberapa orang Yang merasa dirugikan ya Karena Hal-hal yang menyangkut Haja tidur Orang banyak Itu sama Jokowi Coba untuk Memang didistribusikan Sesuai dengan Kepentingan Masyarakat banyak Gitu Bukan untuk Kepentingan orang-orang Berduit aja Makanya beberapa orang Yang merasa Bisnisnya dirugikan Gitu ya Itu pada demo Itu Tahu sejarah Atau sengaja Menyesua Maaf ya Kalau kemarin bunda Lihat Adik-adik mahasiswa Yang berdemo Di Jakarta Itu kemarin ya Bunda itu pengen Ketawa Bener ya Kenapa Kalian itu Berdemo Berorasi Ya seolah-olah Menyuarakan Suaranya Rakyat Padahal kita tahu Bahwasannya Di sisa akhir Masa jabatan Jokowi Tingkat kepuasan Rakyat terhadap Kinerjanya Itu 75% Nah yang kemarin Demo Yang menyuarakan Suara rakyat itu Itu rakyat yang mana Ya Bahkan Kalian kemarin Ya Bilang Bahwasannya Apa Bahwasannya Ini Jokowi Ini perusak Demokrasi Ya Enak jaman Bapak Soeharto Dibandingkan Jaman Jokowi Kita kasih tahu ya Tahun 93 Bunda ini Sudah Menyandang Gelar Sarjana Sejarah Ya Yang mempelajari Sejarah apa Politik Sejarah Ekonomi Sejarah Budaya Sejarah Agama Dan bunda ini Mengalami Masa pemerintahan Di jaman Bapak Soeharto Sampai dengan Sekarang Bapak Jokowi Bisa dibilang Bahwasannya Bunda ini Pelaku sejarah Dan juga Saksi sejarah Jadi kalau Bunda ini Yang membandingkan Yang memberikan Kesaksian Jaman Bapak Soeharto Dengan Bapak Jokowi Mungkin Kesaksian bunda ini Lebih valid Dibandingkan Kalian yang mana Dulu Kalian belum Ada Ya Belum lahir ya Kalian belum jadi Apa-apa Ya Memang ya Zaman dulu Itu Apa-apa murah Ya Tapi harus diingat Gaji pegawai itu Juga sangat Kecil Sehingga Beli apa-apa Enggak bisa Tingkat Kesenjangan Ekonomi Ya Masyarakat itu Sangat tajam Ya Sehingga Dulu ya Tak kasih tahu Beras itu Yang sudah banyak Kutunya Itu pun kita Makan Karena Bisanya belinya itu Ya Kalau orang Jawa itu Berasnya ditapeni dulu Biar kutu-kutunya pergi Baru dimasak Dimakan Makannya pun Tidak kayak sekarang itu Lautnya sudah pakai Apa Ayam Ya Pakai Ikan Ya Ini dulu Kita itu hanya pakai Garam Pakai kelapa yang diparut Itu Bunda ngalami itu Susahnya kayak gitu Ya Dulu Kalau mau lihat televisi Itu Ya Bunda harus pergi Ke rumah tetangga Itu satu kampung Mungkin yang punya Hanya satu Untuk lihat apa Televisi Terus Ya Kalau dulu sekolah Ya Itu kita jalan kaki Ya Jalan kaki Waktu SD Ya Kemudian waktu SMP Itu naik angkot pun Ganti-ganti Nah sekarang Anak SMP Anak SMA Udah pada naik Motor Televisi Hampir setiap rumah Punya Bahkan HP Itu tidak hanya orang tuanya Yang punya anak-anak kecil Ada Sudah pada pegang HP Ya Dan ini menandakan Bahwasannya apa Bahwasannya tingkat Ekonomi masyarakat kita Itu sudah membaik Kita lihat aja Mal-mal itu Enggak pernah sepi Ya Mal-mal gak pernah sepi Berarti ini apa Taraf hidup kita Sudah membaik Jadi kalau kalian itu Yang berdemo kemarin itu Menyuarakan Suara rakyat Rakyat yang mana ini Rakyat yang mana Halo selamat menikmati